Itu fakta Jadi biasanya kalau untuk mengatasi kolesterol Atau menurunkan kadar kolesterol Atau mengendalikan kolesterol Itu kita gunakan bawang putih Karena bawang putih mengandung senyawa Yang dinama alin dan enzim Namanya alinase Jadi cara penggunaannya Yaitu satu siung bawang putih Kemudian kita perlakukan Seperti kita gerus Kemudian kita kunyah Atau kita potong-potong Kemudian kita tunggu selama 15 menit Fungsinya apa proses penunggu itu Jadi kita menginginkan zat yang namanya alisin Dimana alisin itu akan terbentuk Manakala alin akan bereaksi dengan enzimnya Yang disebut alinase tadi Dan membentuk suatu senyawa yang namanya alisin Nah alisin inilah yang berfungsi Untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah Ya itu fakta Jadi untuk mengatasi influenza Kita juga menggunakan bawang putih ya Karena alisin itu merupakan antimikroba yang sangat kuat Yang sangat poten Nah caranya yaitu Bawang putih Kita gerus sampai halus Kemudian kita diamkan Kemudian kita langsung konsumsi Dengan menggunakan madu Jadi yang terbaik Mengkonsumsi bawang putih Adalah dalam keadaan mentah Karena alisin Sangat mudah rusak dengan pemanasan Tetapi Kalau tidak suka dengan Dikonsumsi secara langsung Mungkin dapat diseduh Dengan menggunakan air hangat Kemudian kita minum Itu fakta Biasanya kalau untuk mengatasi kembung Kita menggunakan bawang merah ya Kalau pada orang dewasa Boleh dicampur dengan Menggunakan minyak ayu putih ya Caranya dipotong-potong Kemudian dihaluskan Kemudian kita balurkan Kepada perut dan punggung Tetapi kalau penggunaan Pada anak kecil Yaitu pada anak-anak Biasanya bawang putih Dicampur menggunakan minyak telon Kemudian dibalurkan Di perut dan punggung Kenapa harus minyak telon Karena minyak telon Tidak terlalu panas Seperti minyak ayu putih Ya itu fakta Jadi untuk meningkatkan Gairah seksual Itu biasanya kita gunakan Bawang putih Karena bawang putih Memiliki efek Untuk meningkatkan Melancarkan peredaran darah Jika peredaran darah Lancar Tentunya Aliran darah Yang menuju Ke alat seksual pria Juga akan berpengaruh ya Jadi akan lebih banyak Ya itu fakta Terlebih pada Bawang putih ya Karena bawang putih kan Mengandung Kandungan sulfur Organosulfur ya Yang dapat Menimbulkan Bau mulut Dan bau badan Jadi kalau untuk Kasus-kasus Kardiofaskuler Seperti Untuk kesehatan jantung Atau untuk Menjaga Kader kolesterol Dalam darah Atau juga untuk Menstabilkan Kadar gula darah Kita lebih memilih Bawang putih ya Tetapi Kalau untuk Mengatasi Seperti Keluhan rambut rontok Ataupun kebotakan Ataupun kembung Itu kita Lebih memilih Ke bawang merah Kenapa Bawang merah Baik pada Kasus-kasus Kerontokan rambut Karena dia Kayak akan Zat yang namanya Biotin Dimana Biotin ini Fungsinya Yaitu Baik untuk Kesehatan rambut Untuk Mengatasi Kebotakan rambut Bawang merah Secukupnya Itu dijadikan Tonik Yaitu Di blender Bawang merah Kemudian kita Peras airnya Kemudian kita Campur dengan VCO Dan kita Balurkan ke Rambut Kemudian kita Diamkan selama 15 menit Kemudian baru Keramas Seperti biasa Secara umum Cara mengkonsumsi Bawang untuk Mendapatkan Hasiat Yaitu Yang paling baik Adalah dengan Mengkonsumsi Mentah Baik bawang putih Ataupun Bawang merah Sekian Pembahasan mengenai Bawang putih dan Bawang merah Saya Dr. Mutohara MSC Herbal Sampai jumpa Pada pembahasan selanjutnya